Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, STA. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Menjadi Kristen yang sesungguhnya otomatis menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Lalu pertanyaan kita, kenapa kita menjadi orang yang bertanggung jawab? Jelas karena Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Kenapa Yesus mati curahkan darahnya buat kita? Jawabannya sederhana karena dia Allah yang bertanggung jawab. Kenapa dia mengutus roh kudusnya buat kita? Kenapa dia menjaga kita dengan pasukan malaikatnya? Kenapa dalam firmannya dikatakan jelas bahwa satu utas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa sejin Tuhan? Jawabannya sederhana karena dia Allah yang bertanggung jawab. Karena itu kita tidak pernah perlu khawatir dalam hidup kita. Karena itu kita tidak pernah perlu takut dan gentar dalam hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Nah pertanyaannya, apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Yang pertama jelas, kita harus bertanggung jawab dalam tugas keseharian kita. Kalau kita suami, kita harus jadi suami yang bertanggung jawab. Kalau kita istri, kita harus jadi istri yang bertanggung jawab. Kalau kita ayah atau ibu atau orang tua di dalam keluarga, kita harus menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kalau kita menjadi mertua, kita jadi mertua yang bertanggung jawab. Jangan menyakiti hati menantu. Tapi mari jadi mertua yang selalu membawa damai. Kalau kita orang-orang muda, mari jadi orang-orang muda bertanggung jawab dalam kesaharian kita Begitupun dalam pekerjaan kesaharian kita Dimanapun kita ada, kita harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Kalau kita seorang karyawan, kalau kita seorang pemimpin Kalau kita bagian dari masyarakat, mari kita jadi orang-orang yang bertanggung jawab Lalu yang kedua, tanggung jawab kita sebagai orang percaya Bukan hanya dalam tugas kesaharian kita Tapi juga dalam melaksanakan iman kita Kita ini kan anak Tuhan Mari kita melaksanakan iman kita dengan bertanggung jawab Kalau kita sebut diri kita Kristen, mari kita hidup dalam kesucian Kalau kita sebut diri kita Kristen, mari kita bangun pagi doa dan baca Alkitab Mari di hari-hari ibadah, kita datang beribadah kepada Tuhan Mari kita praktekkan firman Tuhan dalam kesaharian hidup kita Itu bukti tanggung jawab kesaharian kita Jangan menyebut diri kita Kristen Kalau hidup kita gak ada bedanya dengan orang dunia ini Sehingga apa yang terjadi, kita mempermalukan nama Tuhan di dalam kesaharian kita Karena itu mari kita bertanggung jawab dalam melaksanakan iman kita Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati Jadi jelas orang percaya anak Tuhan hidup Kristen adalah hidup yang bertanggung jawab Dalam tugas kesaharian kita, dalam melaksanakan iman kita Dan juga dalam keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita Kalau kita mengambil keputusan kita, mari kita melakukannya dengan bertanggung jawab Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi anak Tuhan, mari kita bertanggung jawab Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk menikah misalnya, mari kita bertanggung jawab dengan keputusan kita Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk memiliki anak, mari kita bertanggung jawab Kalau kita mengambil keputusan untuk menjadi seorang mahasiswa, mari kita bertanggung jawab Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi dosen, mari kita bertanggung jawab Kalau kita mengambil keputusan untuk mengangkat seorang pembantu dalam keluarga Mari kita bertanggung jawab Jangan jadi majikan yang seenaknya dan sembrono Karena justru tanggung jawab kita membuktikan kualitas iman kita Yang keempat, bukti tanggung jawab kita sebagai orang percaya Kita harus bertanggung jawab dalam mengisi kesaharian kita dengan hal-hal yang positif Karena kita hidup bukan asal hidup Kita hidup harus bertanggung jawab Karena segala sesuatu yang kita perbuat dalam kehidupan kita Pada saatnya nanti harus kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Karena kita berkata bukan hanya orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan dapat masuk dalam kerajaan sorga Tapi setiap mereka melakukan firman Berarti jelas tanggung jawab kesaharian kita di dalam Kristus Kita harus mengisi kesaharian kita dengan hal yang positif Mengisi dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri, kemurahan hati Itu harus menjadi bagian di dalam kesaharian hidup kita Karena kalau kita tidak isi hari-hari kita dengan hal yang positif Maka yang terjadi penderitaan dan kesengsaraan menjadi bagian hidup kita Lalu yang kelima saya pelajari Kita orang percaya harus bertanggung jawab Untuk mendoakan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita Contoh, kita harus mendoakan bangsa dan negara kita Kita harus berdoa buat pemimpin-pemimpin kita Kita harus berdoa buat gereja kita Kita harus berdoa buat gembala sidang kita Kita harus berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani kita Kita harus berdoa buat orang tua kita Itu penting sekali Ingat banyak orang hanya berdoa untuk keperluan, kebutuhan, dan masalah hidupnya Tapi saya mau ingatkan buat setiap saudara Justru tanggung jawab hidup Kristen kita Sudahkah kita mendoakan gereja kita Sudahkah kita mendoakan pendeta kita Sudahkah kita mendoakan bangsa dan negara kita Sudahkah kita mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita Hidup Kristen bukan hanya kritik dan menyerang Tapi hidup Kristen justru membawa dalam doa Sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi Haleluya Selamat datang dalam program kita hari ini-harinya Tuhan Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita Langkah-langkah ke depan kita Perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar Haleluya Nah sudah saya ingin kasih dalam Tuhan Dalam pembahasan tentang bertanggung jawab Kita mau sama-sama belajar dari keluaran pasal 21 Keluaran pasal 21 Ayat yang ke-26 Keluaran 21 Ayat yang ke-26 Sampai ayat yang ke-36 Keluaran 21 Ayat 26 sampai 36 Demikianlah firman Tuhan Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki Atau mata budaknya perempuan Dan merusakannya Maka ia harus melepaskan budaknya itu Sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki Atau gigi budaknya perempuan Maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu Apabila sekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati Maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu Dan dagingnya tidak boleh dimakan Tapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman Tapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk Dan pemiliknya telah diperingatkan Tapi tidak mau menjaganya Kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan Maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu Tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian Maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya Itu sebagai tebusan nyawanya Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan Maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga Tapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan Maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu Apabila seseorang membuka sumur Atau apabila seorang menggali sumur dengan tidak menutupnya Dan seekor lembu atau kelada jatuh ke dalamnya Maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian Dia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya Apabila lembu seorang menanduk lembu orang lain Sehingga mati maka lembu yang hidup itu harus dijual Uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga Tetapi jika lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu Dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya Maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya Lembu ganti lembu Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya Lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan Ayat-ayat bacaan yang menggambarkan bagaimana hidup Kristen Harus menjadi seorang yang bertanggung jawab Gak bisa senaknya Kita gali sumur Kita harus tutup Gak bisa sembarangan Kenapa? Kalau nanti ada akibatnya Maka kita harus bertanggung jawab Jelas hidup Kristen gak bisa seenaknya Seorang harus menjadi yang bertanggung jawab Nah pertanyaannya Bagaimana kita dapat menjadi seorang yang bertanggung jawab Ada banyak orang yang berkata Ya dunia ini begini ya Kita terpengaruh lah dengan paham dunia Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Bagaimanapun dunia ini Kita bukan berasal dari dunia ini Bagaimana menjadi seorang yang bertanggung jawab Yang pertama Kita harus dididik dari masa muda kita Pendidikan dalam keluarga itu Sangat-sangat-sangat menentukan Banyak orang tidak bertanggung jawab Kenapa? Karena memang tidak terdidik Itu sebabnya Bapak dan ibu Mari kita mendidik anak kita dengan betul Mulai dari masa-masa mudanya Bahkan dari usia-usia kanak-anaknya Kita didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Jangan didik anak-anak kita menjadi orang yang seenaknya Bertanggung jawab Dalam soal hal keuangan Dalam soal keseharian Dalam soal pendidikannya Dalam soal-soal keputusan yang diambil Jadikan mereka orang-orang yang bertanggung jawab Karena apa yang kita didik dari masa kanak-kanak Akan terulang di masa dewasanya Haleluya Yang kedua Seorang yang menjadi orang bertanggung jawab Bukan hanya karena terdidik Tapi juga karena dia melekat dengan Tuhan Orang kalau dia melekat dengan Tuhan Otomatis Tidak akan menjadi orang yang seenaknya Jadi jelas Jika seorang itu melekat dengan Tuhan Otomatis dia menjadi orang yang bertanggung jawab Yang ketiga Saya pelajari Bagaimana seorang dapat bertanggung jawab Jika dia mengenal kasih Kristus Karena seorang yang mengenal kasih Kristus Dia mengerti betul bahwa kasih Kristus Adalah kasih yang bertanggung jawab Untuk itu akan mengubahkan kehidupannya Sehingga menjadi juga orang-orang yang bertanggung jawab Seorang yang tidak mengenal kasih Kristus Dengan sungguh-sungguh Tidak pernah merasakan kasih Kristus Dengan sungguh-sungguh Sulit menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Lalu yang keempat Bagaimana menjadi seorang yang bertanggung jawab Jika ia mengenal firman dengan betul Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Orang yang mengenal dan bergaul dengan firman Dalam kesariannya Otomatis akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Kenapa? Karena pesan firman Tuhan Akan menggairahkan dia Akan mendorong dia Untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Dan akhirnya yang kelima Seorang akan menjadi orang yang bertanggung jawab Jika ia siap menjadi saksi Kristus Orang yang dalam hatinya siap menjadi saksi Kristus Otomatis menjadi orang yang bertanggung jawab Berarti ada lima langkah sederhana Untuk menjadi orang yang bertanggung jawab Yang pertama Kita harus terdidik dari masa kanak-kanak kita Dari masa muda kita Lalu yang kedua Yaitu kalau kita melekat dengan Tuhan Yang ketiga Kalau kita merasakan Mengalami dan memiliki kasih Kristus dalam hidup kita Lalu yang keempat Jika kita senantiasa hidup dalam firman Dan menjadikan firman segala-galanya Baru yang kelima Jika kita siap menjadi saksi Kristus Maka dimanapun kita ditempatkan Kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab Haleluya Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan Jika selain di lainnya lebih jauh hubungi kami Melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu Sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa Mujizat yang luar biasa Haleluya Secara khusus Saya mau doa Buat setiap Saudara pendengar sekalian Kalau sudah ingin didoakan Secara khusus Boleh tahan kanan Surat di dada Dan kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Hamba doa buat yang sakit Hamba doa buat yang berbeban Berat Hamba doa untuk setiap Mereka sedang menghadapi Masa-masa yang sukar Karena hamba percaya Bapak bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Bahkan hamba berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan jamah Sehingga mereka yang Tahu tangan kanan Menjadi dadah Menjadi orang yang bertanggung jawab Dimanapun Tuhan tempatkan Boleh menyatakan Kasih kuasa kemuliaan Kristus Di dalam nama Yesus Tuntun kami Sehingga kami jadi Orang yang bertanggung jawab Dan hidup dalam keandang Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Nah sudah gue yang kasih dalam Tuhan Kita sudah berdoa Ingat Allah tidak pernah Lala yang menepati janjinya Inilah saatnya Buat kita untuk bangkit Bersemangat Bersuka citalah Menghadapi segala perkara Karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa Dan selalu menyediakan Yang terbaik Buat anak-anaknya Doa saya menyertai saudara Sampai berjumpa Pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan Haleluya